Lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia ini. Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain. Samakah isinya? Samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu? Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya. Di dalam tahun 33 saya menulis satu risalah. Risalah yang bernama mencapai Indonesia merdeka. Maka di dalam risalah tahun 33 itu telah saya katakan bahwa kemerdekaan, politik onafhankelikheid, political independence, tak lain dan tak bukan ialah satu jembatan. Satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat. Dua milion pemuda ini menyampaikan seruan pada saya. Dua milion pemuda ini semua berhasrat Indonesia merdeka sekarang. Saudara-saudara tadi saya berkata, ada perbedaan antara Soviet, Rusia, Saudi Arabia, Inggris, Amerika, dan lain-lain tentang isinya. Tetapi ada satu yang sama, yaitu rakyat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranya. Kalau bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara semua siap sedia mati mempertahankan tanah air kita Indonesia. Pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap sedia masak untuk merdeka. Di dalam Indonesia merdeka, kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat. Di dalam Indonesia merdeka, kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan jembatan. Di seberang jembatan, jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Saudara-saudara saya bertanya, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia merdeka. Tetapi sebenarnya hanya untuk mengagumkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan. Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya. Tetapi semua buat semua. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusawaratan perwakilan. Maka prinsip kita harus, apakah kita mau Indonesia merdeka, yang kaum kapitannya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya. Mana yang kita pilih, saudara-saudara? Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat. Tetapi permusawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomisil demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan. Tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi, marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Sekenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan. Yakni, dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Lima pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma. Tetapi, Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.